Pemirsa polisi masih terus menyelidiki penyebab mati listrik masal yang terjadi pada minggu 4 Agustus lalu. Polisi mencurigai adanya kemungkinan kejahatan siber yang menyebabkan padamnya listrik. Polisi masih terus mengembangkan penyelidikan penyebab mati listrik masal pada 4 Agustus lalu. Hingga kini tim penyelidik Polri masih terus mengkaji berbagai kemungkinan penyebab padamnya listrik. Polri menginvestigasi berbagai lini sistem PLN mulai dari Gardu Arus Selatan, Utara, hingga Gardu Induk Gandul, Suralaya, Muara Karang, dan Komen Center atau Pusat Kontrol PLN Pusat. Badan Reserse Kriminal Polri menurunkan 30 anggotanya dalam penyelidikan. Secara khusus, Polri juga menerjunkan Direkturat Tindak Pindana Siber menyelidiki kemungkinan adanya kejahatan yang menyerang sistem perangkat halus perusahaan listrik negara PLN. Polri juga melibatkan beberapa pihak lain seperti pakar dari Institut Teknologi Bandung ITB, ISDM, BPPT, dan pakar independen berkoordinasi dengan tim teknis PLN yang akan mengaudit semua aspek penyebab mati listrik masal.